Peringati HUT ke-528 Kabupaten Ponorogo, Pemkap setempat menggelar parade serenade langit tembaga. Berbagai macam kesenian turun disuguhkan dalam acara tersebut. Selain itu, Pemkap juga melakukan penanaman pohon kalpataru yang disatukan dengan air dan tanah seluruh kecamatan di Pumireo. Dalam rangka memberingati hari ulang tahun HUT ke-528 Kabupaten Ponorogo, pemerintah Kabupaten Ponorogo menggelar acara bertajuk parade serenade langit tembaga. Acara ini menjadi puncak perayaan menampilkan pawai besar-besaran dari 21 kecamatan yang membukau. Beragam kesenian tradisional memberiakan parade dengan ikon kebanggaan Ponorogo yakni Reyok Ponorogo. Kesenian lain seperti gajah-gajahan, unta-untaan, dan tarian tari keling dari Dukuh Mojo, Desa Singgahan Pulung, juga menjadi daya tarik tersendiri. Pawai dimulai dari Pasar Lanang di Jalan Hos Cokro Aminoto dan berakhir di Paseban Alun-Alun Ponorogo, dengan peserta menampilkan atraksi yang menggambarkan kekayaan tradisi dan semangat kebersamaan masyarakat Ponorogo. Acara juga diwarnai dengan prosesi sakral pengumpulan tanah dan air dari setiap kecamatan, yang kemudian disatukan dalam upacara penanaman pohon kalpataru, simbol kehidupan, kelestarian alam, dan harapan masa depan yang lebih baik. Kami halantul soal. Ya, jadi tanah yang kita ambil dari dua kecamatan, juga air suci, itu fungsinya untuk menyatukan. Jadi untuk menyatukan kita menanam pohon kalpataru ini, itu simbol kehidupan, simbol kemakmuran juga, sehingga harapan, ada harapan-harapan untuk ke depannya Ponorogo semakin poncet, semakin luar biasa. Selain ada rakan air, dan tanah dan juga kesenian, gitu? Ya, jadi serenade langit tembaga, itu paradis seni budaya, di mana kita menampilkan 27 kesenian yang ada di Ponorogo. Dan masih banyak masyarakat yang sebelumnya kan hanya tahunya ada reok, ada jarantik, tapi terkita masih banyak lagi seni-seni, termasuk ada tarian keling, ada banteng-bantengan, ada gejah-gejahan, ada tayup, ada gamyong, banyak sekali yang ada di Ponorogo. Pada sore hari ini, ada serenade langit tembaga, rangkaian HUT Ponorogo ke-528. Dalam hal ini, dimulai dari Pawai dan 21 kecamatan sekabung-banten Ponorogo, yang dimulai dari Pasar Lanang atau Pasar Menung, menuju ke Pasiban Ponorogo. Terus ada arak-arakan apa saja tadi Pak? Mulai dari hasil bumi, terus kemudian hasil seni budaya dari setiap kecamatan, terus kemudian tidak lupa ada membawa dari setiap kecamatan, membawa Siti Suci dan Tirto Amerto Sari dari kecamatan masing-masing. Nah, Siti dan air ini digunakan untuk penanaman pohon kalpataru. Jadi, penyatuan dari tanah dan air dari 21 kecamatan, menuju ke Kabupaten Ponorogo untuk penanaman kalpataru. Rayaan ini tidak hanya menonjolkan seni dan budaya lokal, tetapi juga menanggungkan komitmen masyarakat Ponorogo dalam menjaga tradisi dan merawat alam sebagai warisan berharga bagi generasi mendatang. Ega Patria, CTV, Ponorogo. Terima kasih telah menonton!